Halo ko, friend. Pada soal ini, dengan menggunakan kertas berpetak, selesaikan masing-masing sistem bersama alinear berikut dengan metode grafik. Periksalah setiap penyelesaian yang kamu peroleh. Di sini kita sediakan kertas berpetak. Kemudian kita buat garis seperti ini. Garis mendatar adalah sumbu X. Garis tegak di sini adalah sumbu Y-nya. Kemudian di sini diketahui, X ditambah Y sama dengan 3. Karena di sini dengan menggunakan metode grafik, berarti di sini, jika Y itu sama dengan 0, berarti diperoleh X sama dengan 3. Maka titiknya di sini 3,0. Kemudian untuk X itu sama dengan 0, maka di sini diperoleh Y itu Y sama dengan 3. Jadi titiknya 0,3. Kemudian di sini, untuk 2X itu sama dengan 10, dikurangi dengan 2Y. Maka Y sama dengan 0, diperoleh 2X sama dengan 10. Maka dari sini berarti X itu sama dengan 10, dibagi dengan 2, hasilnya sama dengan 5. Jadi di sini titiknya adalah 5,0. Kemudian ketika X itu sama dengan 0, maka diperoleh di sini 0 sama dengan 10, dikurangi dengan 2Y. Atau di sini berarti yaitu 2Y sama dengan 10, berarti Y sama dengan 10 dibagi dengan 2, hasilnya sama dengan 5. Jadi titiknya adalah 0,5. Kemudian kita aplikasikan ke dalam kertas berpetak tersebut. Yang pertama di sini ada yaitu 3,0. Kemudian ada yaitu 0,3. Kita hubungkan dengan menggunakan garis. Dan ini adalah garis dari X ditambah Y sama dengan 3. Kemudian yang kedua di sini titiknya adalah 5,0. Dan di sini ada 0,5. Kita hubungkan dengan garis. Yaitu di sini garis dari 2X sama dengan 10, dikurangi dengan 2Y. Dari hasil yang kita peroleh, bahwa kedua garis tersebut, garisnya adalah sejajar. Karena garis tersebut sejajar, sehingga karena kedua garis sejajar, maka SPLDV, SPLDV di sini adalah sistem bersama alinear 2 variable, tidak memiliki penyelesaian. Jadi di sini, yaitu kita tidak perlu memeriksa penyelesaiannya. Karena di sini penyelesaiannya adalah tidak memiliki penyelesaian. Sampai jumpa di soal berikutnya.